selanjutnya ketakpotnya, disini kita pakai ciliret 9462 dari deton premium biar nggak kejauhan yang bikin cat kasar atau berasa kayak new all-stop nggak sih? bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi, sampai kita di garasi warna episode kali ini kita bakal restaurasi lagi dengan warna yang sama kayak sebelumnya nah, untuk motornya itu, ini dia R15 V2 merah putih jadi untuk afternya bakal tetep merah putih tapi, di video kali ini kita cuma bakal fokus di merahnya aja oke, kita amblas dulu, dan inilah hasilnya setelah pengamblasan pakai grid 600 sama 800 karena ada beberapa bagian yang bukas jatuh dan, kalau bodi-bodinya udah layak seperti ini, kita mulai ke tahap pondasi dasar oke, mulai ke tahap pengecatan seperti biasa, kita awali bangun pondasinya dulu pakai epoki dari belkot Piyodoka Supervisor sebanyak dua lapis tetap, yang dimulai dari penyemprotan ke bagian-bagian sempitnya dulu, baru ke permukaan yang lebih lega teman-teman bisa pakai Primer Grey 9120 kalau mau pakai detail premium epoksinya lapis satu, kita semprot tipis-tipis aja dulu biarin cat lamanya adaptasi sama cat baru cat jeda 5 menit nah, naik lagi ke lapis duanya baru kita semprot tipis-tipis, seradak tebal, bolak-balik sampai si epoksinya benar-benar nutup rata sempurna lalu jeda 15 menit lebih lama, lebih bagus oh iya, buat teman-teman yang baru mau mulai pengecatan dan masih awam dan belum tahu apa itu epoksi jadi bahasa gampangnya epoksi itu libarat double tip yang memberikan direct cut lebih baik dan meratakan permukaan yang kurang rata proses podasinya udah selesai kurang lebih ini hasil sementaranya yang kita tunggu lebih dari 15 menit malah 2 jam lebih sih karena udah kesorean juga dan kita beri salat maghrib, makan, dan salat isah dulu jadi kita lanjutin malam-malam aja ya oke, kita terusin ke warna dasar oke, lanjut ke base coat sekaligus top coat buat pairing kanan-kiri dan spakpornya untuk catnya, disini kita pakai Penta Supergloss yang NC0001 White teman-teman bisa pakai White 9102 untuk dasarannya semprot 3 lapis bertahap karena ditutup warna putih itu agak lama lapis 1 kita semprot tipis-tipis dulu kayak epoksi tadi jadi 5 menit lapis 2-nya kita semprot tipis sampai sebala rata ke seluruh permukaan bodi jadi 15 menit dan lapis 3-nya tinggal ulang lagi aja kayak lapis 2 jadi 15 menit juga oh iya sekedar share pastikan warna putihnya ini rata ya gak ada yang belang-belang karena nanti akan berpengaruh ke warna utamanya kalau 3 lapis masih keliatan belang semprot lagi aja tipis-tipis di bagian yang belang-belangnya aja proses warna dasarnya udah beres sekaligus jadi warna utama buat pairing kanan-kiri dan spakpornya gak bakal kita timpah putih mutiara lagi karena request owner minta dibikin putih polos aja dan ini putihnya udah kering sentuh ya jadi kita bisa lanjut naik ke warna merahnya yuk lanjut ke top potnya disini kita pakai cilirat 9462 dari deton premium cukup semprot 2 lapis aja udah nutup sempurna kok lapis 1 tipis-tipis aja dulu kasih jenis 10 menit lapis 2-nya baru kita semprot tipis-tipis sampai sebal nutup sempurna jenis 15 menit oh iya perhatiin juga jarak semprotnya tiap ngecat usahakan di jarak optimal 10-15 menit kepentian atau sejengkalan tangan orang dewasa biar enggak kejauhan yang bikin cat kasar atau kedeketan yang bikin cat galen alhamdulillah proses pengacatan udah 100% selesai mohon maaf teman-teman video sebelum clear sama proses clear-nya enggak tayang karena ilang enggak tahu kemana kayaknya maka hapus dah yaudahlah yang penting masih sesuai judul kita kasih tahu kita kasih tahu aja kalau ini tuh merah cabainya di tone premium untuk clear-nya ini pakai belkot 8200 banyak 3 lapis teman-teman bisa pakai clear plus activator 9128 kalau mau pakai di tone premium full oke kita review lagi pengacatannya kita mulai fondasi pakai belkot view the coaster passer 2 lapis naik putih pakai white nc0001 3 lapis naik lagi cili red 2 lapis dan terakhir clear-nya 3 lapis total pengacatan jadi 10 lapis oke kita pasang lagi komatornya dan inilah hasil akhirnya alhamdulillah amanah udah 100% kita selesaikan gimana teman-teman R15 V2-nya berasa kayak new all stock gak sih tinggal pasang stripping lagi aja udah cakep nih oke video kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih udah nonton semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua maturusun juga buat mas pulan yang udah percayakan R15-nya buat garasi warna garap semoga puas dan semoga balik lagi dengan proyek-proyek selanjutnya siapa tau next mau revampel up ya kan mohon maaf juga kalau masih banyak salah-salah dan kekurangan karena kita juga masih tahap belajar jadi kalau teman-teman punya masukan saran kritikan boleh share di kolom komentar siapa tau bisa jadi bahan evaluasi buat kita ke depannya sampai jumpa lagi di video-video berikutnya kita dari garasi warna kami tunur diri subhanakallahumma babi hamdika ashadu ala ila angta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati